Hai Assalamualaikum balik lagi di kegiatan harian Bunda Dewi selain sebagai ibu rumah tangga dan dan juga ibu bekerja kali ini Bunda mau beresin hasil belanjaan yang di video sebelumnya saat Bunda belanja di Superindo nah kali ini Bunda bikin video terpisah saat Bunda beresin belanjaan sekalian Bunda juga mau unboxing lagi nih kira-kira Bunda punya peralatan dapur apalagi ya yang cantik terus juga estetik sih pastinya makanya jangan di skip tonton videonya sampai habis oke ini adalah hasil belanja dadakan kemarin yang ini sebenarnya belanja tak terduga ya dan budgetnya juga ternyata lebih dari budget yang bunda siapin tapi gapapa karena Bunda belanjanya sekalian banyak untuk stok di rumah dan juga sekalian untuk stok di rumah nenek atau di rumah orang tua Bunda untuk beberapa stok makanan seperti biasa Bunda rapihin menggunakan storage putih nanti Bunda bakal kasih lihat storage nya yang biasa Bunda pakai untuk jadi tempat penyimpanan stok makanan gitu tapi sebelumnya Bunda mau kasihin dulu stok makanan dan kayak kek minyak terus juga ada gula teh ada sabun mandi dan juga beberapa kebutuhan untuk di rumah orang tua Bunda ada Kakak Cinta anak Bunda nomor dua yang lagi sibuk cariin hasil jajanannya terus setelah ini lanjut Bundanya mau beresin hasil belanjaan yang mau Bunda susun dan mau Bunda rapihin ke tempatnya masing-masing deh Alhamdulillah Bunda selalu bersyukur dan Bunda kayak ngerasa seneng banget setiap abis belanja seperti ini pasti dong siapa sih mams atau teman-teman yang nggak seneng kalau misalkan bisa belanja sebanyak ini ya Bunda selalu bersyukur dan Bunda selalu kayak apa yang nggak pernah berhenti untuk berucap terima kasih sama Allah karena udah memberikan banyak banget rezeki yang tak terduga terus juga udah memudahkan semua urusan Bunda kerja keras usaha Bunda dan juga suami yang akhirnya bisa Bunda nikmatin gitu dengan cara ya Bunda belanja untuk kebutuhan di rumah Bunda juga bisa belanja untuk kebutuhan di rumah orang tua untuk kebutuhan anak-anak dan juga beli beberapa kebutuhan lainnya Oke sekarang Bunda mau mulai rapihin atau susunin belanjaannya selain Bunda mau susunin di storage putih yang biasa Bunda pakai nah ini ada storage baru yang baru banget Bunda beli di Shopee ini cantik banget storage nya ukurannya besar terus ada tutupnya terbuat dari bambu yang estetik banget disini ini Bunda punya dua piece yang lumayan bisa muat banyak untuk stok makanan atau stok bumbu-bumbu dapur gitu Mams untuk link storage yang baru ini nanti Mams bisa cek aja deskripsi video Bunda karena disana Bunda udah masukin link dari storage ini satu storage Bunda simpen atau Bunda pakai untuk jadi tempat penyimpanan seperti kecap minyak kopi gula susu dan lainnya dan untuk storage yang satu lagi Bunda pakai untuk tempat penyimpanan indomie pasta keju blue band dan lainnya Alhamdulillah Bunda senang banget walaupun kelihatannya mungkin kayak enak banget sih Bunda bisa belanja terus enak banget sih Bunda bisa beli peralatan dapur bagus enak banget sih Bunda bisa beli ini itu ya Bunda cuma bisa bilang Alhamdulillah Masya Allah Tabarakallah Bunda bersyukur banget walaupun sebenarnya ya nggak kelihatannya proses dan perjuangannya itu seperti apa tapi biarkan itu menjadi cerita Bunda dan juga suami bagaimana perjuangan kita bisa sampai di titik ini susahnya kita ketika nggak punya uang sama sekali untuk makan besok terus nggak punya tabungan terus juga kebutuhan banyak keperluan banyak tapi Alhamdulillah Bunda dan suami nggak pernah ngeluh karena kita percaya ketika Allah memberikan ujian untuk hambanya disitu Allah pasti akan membantu gitu dan Alhamdulillah Bunda percaya walaupun rasanya sulit banget kalo inget proses perjuangan dari nol Bunda bersama suami ya gitu dan kayak apa ya sempet yang aduh kira-kira Bunda bisa nggak ya untuk wujudin mimpi mimpi Bunda gitu kayak Bunda kadang suka sharing atau kayak ngobrol gitu setiap malam sebelum tidur saat kita udah capek kerja terus kita selalu berusaha untuk ngobrol berdua ngomongin tentang masa depan ngomongin tentang mimpi mimpi kita planning kita terus apa yang mau kita lakuin pokoknya setiap hari tuh Bunda sama suami usahain selalu ada komunikasi gitu ya mulai dari hal sepele sampai hal kayak rencana kita ke depannya dan Alhamdulillah udah 2 tahun ini Bunda dan suami kita bener-bener saling support saling membantu saling mendoakan pasti ya ketika kita udah sama-sama kerja kita udah sama-sama capek melakukan banyak aktivitas di luar rumah dan ketika sampai di rumah karena Bunda harus ngonten Bunda harus bikin video Bunda harus edit video kita tuh sama-sama saling memberikan semangat dan support gitu loh kayak misalkan kalau Bunda lagi capek nih pulang kerja terus Bunda mau bikin video tapi anak-anak belum tidur atau nggak anak Bunda nomor 3 belum belum tidur nah biasanya saat semua udah rapi anak-anak udah makan terus juga anak Bunda nomor 3 udah ganti baju dan udah kayak ganti pampers gitu biasanya Bunda izin sama suami untuk bikin stock video dan anak-anak ditemenin sama ayahnya sampai tidur gitu sih selama 2 tahun jadi Bunda dan suami bener-bener kita berjuang mulai dari bagi tugas terus saling support terus juga kayak kita nggak pernah nunjukin rasa lelah kita terus kita nggak pernah ngeluh kita selalu bersyukur dan kita nggak pernah ngerasa lelah untuk terus berjuang dan terus semangat dan Alhamdulillah sampai ada di titik ini oke ini dia peralatan dapur yang tadi Bunda bilang yang Bunda baru beli di Shopee ini cantik banget ini salah satu peralatan dapur udah jadi impian Bunda tapi Bunda baru beli sekarang ini adalah tempat pengering atau tempat peniris cucian bearing yang cantik banget warnanya putih terus di bagian gagangnya itu dari kayu pasti mams sudah banyak yang punya nih kalau Bunda baru beli sekarang karena kemarin Bunda belinya satu-satu gitu yang seperti selalu Bunda bilang biasanya Bunda beli peralatan dapur impian atau nggak kayak peralatan untuk dekorasi di rumah tuh ya uangnya Bunda hasil dari nyicil dulu Bunda tabung dulu atau nggak uang dari hasil Bunda ngonten dan juga uang hasil dari komisi Bunda bergabung menjadi Shopee Affiliate Masya Allah ini cantik banget peniris piringnya ini terbuat dari besi yang Insya Allah katanya sih ini nggak akan karatan terus di bagian bawahnya ada kaki-kakinya gitu dan udah ada tatakannya yang warna putih sebenarnya untuk peniris piring Bunda udah punya yang sebelumnya dari bahan plastik yang Bunda beli di IKEA tapi untuk yang peniris piring dari IKEA itu untuk ketinggiannya tuh kurang ya kadang kalau misalkan Bunda cucian piringnya lagi banyak suka nggak muat gitu mams nah untuk yang besi ini untuk tingginya lumayan lebih tinggi dari yang peniris piring IKEA terus juga yang Bunda suka ini dari besi yang kayak kokoh banget gitu dan muat banyak oke Bunda udah punya tempat peniris piring yang baru dan cantik banget sekarang lanjut Bunda mau cuciin piring kotor dan kayaknya Bunda semakin semangat nih untuk cuciin piring kotor dan juga peralatan masa kotornya ada suami Bunda yang bantuin pekerjaan rumah yaitu buang sampah terkadang biasanya memang kita selalu bagi tugas kalau misalkan bagian Bunda bersih-bersih beres-beres rumah nanti suami bagian jagain anak-anak atau nggak misalkan Bunda nggak sempet buang sampah nanti gantian suami yang buang sampah kayak gitu aja sih mams jadinya Bunda ngerasa semua pekerjaan rumah maupun itu pekerjaan konten dan juga pekerjaan utama Bunda tuh kayak berasa ringan aja karena Bunda dan suami kita saling bahu-membahu atau kayak saling bantu saling tolong-menolong dan kayak saling apa ya kayak kita saling memberi lah gitu jadi nggak ada rasa terbebani atau kayak nggak ada rasa tuntutan atau kayak ada rasa paksaan gitu untuk melakukan semua pekerjaan kita masing-masing oke sekarang Bunda lagi cobain tirisin piring bersih di peniris piring yang baru Bunda beli ini wow cantik banget terus yang Bunda suka ini muatnya lumayan banyak terus yang tadi Bunda bilang untuk ketinggiannya lebih tinggi dibanding yang peniris piring dari IKEA itu ya tapi yang peniris piring dari IKEA tuh masih Bunda pakai kok karena kadang Bunda kalau misalkan lagi cucian piring numpuk atau banyak gitu karena bekas masak sekaligus ada peralatan masak banyak suka nggak cukup gitu kalau pakai satu peniris piring makanya Bunda beli satu lagi biar nggak numpuk di satu tempat peniris piring aja oke udah selesai Bunda cuciin peralatan makan kotor nggak lupa juga Bunda selalu bersihin bagian sekeliling wastafel karena kebetulan tempat cuci piring ini Bunda nggak pakai bak cuci piring yang khusus atau yang biasa gitu jadi ini tempat cuci piringnya Bunda pakai wastafel dari Toto yang memang untuk kedalamannya kurang begitu dalam ya mams tapi untuk lebarnya lumayan lebar dan kayak Bunda ngerasa aman aja sih untuk dipakai untuk tempat cuci piring udah bersih dan juga udah rapi lanjut Bunda mau masak air untuk bikin kopi buat suami biasanya saat weekend itu suami selalu minta dibuatin kopi di pagi hari dan juga di malam hari untuk masak air Bunda pakai teko siul yang cantik dan estetik banget nanti untuk link barang-barang rekomendasi untuk peralatan dapur ala Bunda Dewi nih ya mams bisa cek aja linknya di deskripsi video Bunda ini atau mams bisa follow instagram Bunda yaitu di at rumah sederhana underscores jangka-sangka-sangka dan berubah nahi jangka-sangka jangka-jangka jangka jangka Alhamdulillah akhirnya selesai juga Bunda beresin hasil belanjaan Dan tadi udah bunda rapihin ke storage Dan bunda juga udah cuciin peralatan makan kotor Bunda juga udah beresin dan udah bersihin dapur Lanjut sekarang bunda mau ganti gording ruang tamu Untuk ruang tamu ukurannya lebar kurang lebih 4 meter Panjangnya 4 meter Terus sekarang bunda mau ganti gording ruang tamunya Dengan gording yang warna moka ini Ya terasa udah jam 12 siang Ini waktunya anak-anak tidur siang Terutama anak bunda nomor 3 abang maher Jadi setelah ini lanjut bunda mau istirahat deh Terima kasih ya udah nemenin kegiatan bunda hari ini Dan udah setia nontonin video bunda selama ini Semoga bermanfaat dan semoga video bunda bisa memberikan informasi Motivasi inspirasi dan semangat buat semua moms Yang mungkin sekarang lagi berjuang dari nol Atau bahkan dari titik paling bawah Semangat yakin dan jangan pernah menyerah terus Jangan pernah lupa untuk selalu minta kemudahan Atau kayak berdoa sama Allah Karena bunda percaya banget Dan itu bener-bener udah bunda rasain Dan udah bunda buktiin sendiri Tidak pernah ada usaha yang sia-sia Dan kalau kita yakin Kalau kita memiliki semangat yang besar Insya Allah apapun mimpi kita akan terwujud Oke kalau gitu terima kasih Sampai ketemu lagi di next video Bye Assalamualaikum